Ya pemirsa seorang pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur, nekat mengancam gurunya dengan menggunakan parang hanya karena tak terima ditegur saat pelajaran olahraga. Ya akibat ulah tidak terpujinya pemirsa, kini pelajar tersebut dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Aksi tidak terpuji dilakukan seorang pelajar SMK di kota Samarinda, Kalimantan Timur, tengah viral di Jagatmaya. Dalam video berdurasi 43 detik, tampak seorang pelajar berserah ke olahraga, tengah mengamuk sembari menantang gurunya dengan menggunakan parang. Diketahui pelajar itu emosi hanya karena tidak terima ditegur oleh gurunya saat pelajaran olahraga. Berbola saat pelajar tersebut tengah mengikuti pelajaran olahraga lepar bola. Dalam olahraga tersebut terdapat aturan, apabila bola terlepas dari tangan, maka akan dimendapatkan sanksi push up. Karena tidak berhasil menangkap bola, pelaku kemudian diminta gurunya untuk melakukan push up. Namun pelaku tidak terima dan memilih mengambil sembilah parang di rumahnya. Kemudian nekat menantang gurunya berduel. Dia tidak mau mengambil lagi, nah dia duduk saja, duduk malah pergi dari permainan itu, duduk di motor. Dia kan di lapangan sini pak. Nah setelah ditegur pak guru olahraganya, dia tidak ditegur, kamu tahu sanksinya tidak? Karena sanksinya sudah dikasih tahu tadi sekol jam. Tahu pak, nanti tidur katanya gitu, jawabnya gitu sama gurunya. Kaki, dia keluar, pulang. Tidak semakan gurunya, balik bawa parah. Pasnya kejadian tersebut, pihak sekolah kemudian memutuskan untuk mengeluarkan pelajar itu dari sekolah. Karena tidak mekian, pihak sekolah bersedia untuk memberi fasilitas kepada pelajar tersebut untuk pindah sekolah lain maupun mengikuti paket C. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, Ainews melaporkan.